Pemirsa Rapat Timuas Senturi kembali berlanjut dengan pemanggilan sejumlah pihak untuk menggali informasi terkait PT. Ankora, grup milik Gita Wirjawan dengan aliran dana Bank Senturi. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rivana Pratiwi dari gedung DPR RI. Ya Rivana, bagaimana informasi terbaru yang bisa Anda dapatkan dari rapat kali ini? Ya Prabu dan juga Pemirsa saat ini sudah masuk ke materi pendalaman antara Rapat Timuas Senturi dengan sejumlah pihak diantaranya adalah PT. Ankora Land, tim penyidik dari Mabes Polri dan juga tim jaksa penuntut dari Kejaksaan Agung untuk mendalami adanya dugaan tidak bidana pencucian uang yang diduga merupakan aliran dana Bank Senturi yang mengalir ke sejumlah perusahaan diantaranya adalah PT. Gerahan Usaha Utama yang merupakan anak perusahaan dari PT. Ankora Land yang dimiliki oleh Menteri Pendagangan Gita Wirjawan dan selain itu dari Timuas Senturi juga ingin mendengarkan penjelasan dari PT. Ankora Land terkait dengan akuisisi saham dari PT. Gerahan Usaha Utama oleh PT. Ankora Land dan juga terkait dengan adanya dugaan penyelamatan aset yang dilakukan oleh PT. Gerahan Usaha Utama terhadap tanah seluas 22 hektare yang nilainya mencapai 2,2 triliun rupiah dan di awal rapat tadi CEO dari PT. Ankora Land, Veronica Lukito, absen dan hanya mengirimkan surat kepada anggota Timuas mengatakan bahwa dirinya tidak perlu hadir dalam rapat Timuas kali ini karena pada rapat Timuas tanggal 20 Maret silam perwakilan dari PT. Ankora Land sudah hadir yakni Menteri Pendagangan Gita Wirjawan yang disinyalir memiliki saham di PT. Ankora International tapi alasan ini ternyata tidak diterima oleh anggota Timuas Senturi dan anggota Timuas mengatakan bahwa saat rapat tanggal 20 Maret Gita sudah membantah keterkaitannya pada PT. Ankora Land sementara tim penyidik dari Mabes Polri sendiri menemukan adanya tindak pidana penerimaan dana sebesar 64 miliar dari aset AIDA dari dirut PT. GNU, Toto Kuncoro kepada pemilik dari Pang Senturi, Robert Tantular kemudian Robert Tantular menyalurkan dana 24 miliar ke rekening PT. GNU untuk menyamarkan hasil penerimaan tersebut dan Mabes Polri telah menyidik kesedugaan tindak pidana pencucian uang ini sehingga Toto Kuncoro, dirut dari PT. GNU sudah difonis 5 tahun penjara dan denda 4 miliar rupiah namun yang bersangkutan sedang mengajukan panding ke pengadilan sementara terkait dengan kasus akuisisi saham dari PT. GNU oleh PT. Ankora Land yang merupakan anak perusahaan dari PT. Ankora Group Mabes Polri sendiri menegaskan bahwa mereka tidak menyidik kasus ini sehingga sulit memaparkannya kepada anggota Timuas dan saat materi pendalaman tadi anggota Timuas dari Fraksi Demokrat Aksanul Kosasi kembali menegaskan bahwa rapat kali ini sia-sia karena memang tidak ada yang perlu digali dari pihak Ankora Group demikian Prabu dan juga Gilang yang dapat saya laporkan kembali ke studio Rifana Pratiwi melaporkan dari gedung titik